Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di presisi utama Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dhani Iryawan Memimpin acara halal bihalal anggota jajaran Polres Pamekasan Usai Lebaran 2024 Kapolres Pamekasan didampingi pejabat utama Polres Pamekasan Beserta Kapolsek Jajaran bersalam-salaman saling maaf Memaafkan dengan seluruh anggota Polres Pamekasan Di halaman apel Polres Pamekasan Kegiatan halal bihalal diikuti oleh seluruh pejabat utama Polres Pamekasan Maka Polres, para kabak, kasat, kasih dan kapolsek jajaran Polres Pamekasan Serta seluruh anggota Polri dan ASN Polres Pamekasan Kegiatan dilaksanakan dengan penuh sederhana dan hikmat berjalan dengan tertib Beralih ke informasi lainnya Pemirsa jenazah Bribda Oktavianus Buara Korban penganyian orang tidak dikenal Tiba di Sentani, Jayapura pada selasa sore Jenazah Bribda Oktavianus Buara Korban tewas setelah dianeya oleh orang tak dikenal Tak jauh dari Mako, Polres, Yahu Kimo Tiba sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Timur Menggunakan pesawat Rigana Air Dari Yahu Kimo ke Jayapura pada selasa sore Setibai di Jayapura Jenazah langsung dibawa ke rumah duka Di kampung Nafri, distrik AB, Pura, Papua Sementara itu Polres Yahu Kimo saat ini terus lakukan penyelidikan Terkait kasus penganyian berat Yang dilakukan oleh orang tidak dikenal Hingga menewaskan personel Polres Yahu Kimo Bribda Oktavianus Buara Kapolres Yahu Kimo AKBPH Ruhidayanto Mengatakan atas kejadian tersebut Saat ini telah terdapat tiga orang Tertuga pelaku yang tengah diselidiki dan diamankan Ia menyebut saat ini telah dilakukan penyisiran Di area kejadian Sebagai upaya pengejaran terhadap pelaku Melakukan penyelidikan dan pendalaman Untuk mengungkap pelaku dan motif Serta meningkatkan patroli di sekitar kota DKI Sementara itu Polda Papua telah menahan Seorang tersangka berinisial TI Yang menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Kerom Atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Tahun anggaran 2018 Sebelumnya tersangka menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah Kerom Unit 1 Subdit 3 Direkturat Tindak Pidana Korupsi Polda Papua menahan tersangka Kasus dugaan korupsi dana bansos Trisis Wanda Indra yang menjabat Sebagai sekda Kabupaten Kerom Dana bansos diduga digunakan Untuk modal usaha pada kelompok masyarakat Atau perorangan sesuai dengan Daftar penerimaan anggaran OPD BKPAD Kerom Tahun anggaran 2018 Karena sebelumnya tersangka berinisial TI Menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah Kerom Atas dugaan tindak pidana korupsi Tersangka inisial TI Menyebabkan kerugian negara sebesar 18 miliar rupiah Sementara itu Kepolisian Republik Indonesia Menggelar rapat koordinasi operasi Mantap Berata 2024 Dalam rangka persiapan pengamanan Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi Tentang perselisian hasil pemilihan umum 2024 Pada 22 April mendatang Rapat koordinasi operasi Mantap Berata Dalam rangka pengamanan menjelang putusan PHPU ini Dipimpin oleh Kabah Harkam Polri Selaku kaopsis Mantap Berata Komjen Pol Muhammad Fadil Imran Persiapan menjelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi Terkait sengketa Pilpres 2024 Polri mengerahkan sebanyak 4.000 lebih Personel gabungan yang akan disebarkan ke beberapa titik krusial Yakni Gedung Mahkamah Konstitusi Gedung KPU, Silang Monas hingga Gedung MPR dan BPR Karopen Mas Divisi Humas Polri Regen Pol Truno Yudowisno Andiko Yang turut hadir mewakili Kadip Humas Polri Pada rapat koordinasi pengamanan putusan Seketar Pilpres di MK mengatakan Kepolisian akan fokus mengamankan jalanan proses Yang berlangsung di MK pada saat putusan nanti Dengan mengerahkan satgas preemptif dan preventif Untuk menciptakan situasi yang kondusif Kesiapan yang pertama adalah pada rapat awal Yaitu terkait analisa dan evaluasi Dan kemudian alhamdulillah situasi sudah kondusif Dan ke depan juga dalam rangka juga untuk menghadapi Kegiatan-kegiatan khususnya adalah pada saat nanti penetapan putusan dari MK Tentu kegiatan-kegiatan masyarakat Juga stakeholder, dalam hal ini juga ada Bawaslu, KPU, DMK nanti Dan seluruh partai politik, tim pemenangan kampanye Dan para capres, cawapres, paslun yang lalu Ini juga akan diibatkan Tentu Polri dalam operasi mata berata akan mengamankan setiap kegiatan ini Dari mana titik-titiknya, objek apa yang diamankan Dan sasaran serta tujuan daripada pengamanan tersebut Karopenmas Divisi Gumas Polri Brigjen Pol Tudoni Yudho berharap Kepada seluruh masyarakat memahami langkah-langkah cara bertindak Dari pihak kepolisian dalam proses pengamanan yang dilakukan Hal ini agar bisa membuat kegiatan masyarakat berjalan dengan baik dan lancar Dari Jakarta, Ica Tanasyemura Almas melaporkan untuk Polri TV Pemirsa tetaplah bersama kami Perasisi utama akan segera kembali Terima kasih telah menonton!